Oke Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Arjen Balam dan Speed Motor Kali ini saya akan meng-share lagi tentang saklar honeywell Dulu sudah pernah saya share proses pemasangan Sekarang akan saya jelaskan Langsung di kabel dulu kan Saya cuma kasih diagram di gambar Sekarang saya akan kasih lihat Warna-warna kabel Jalurnya untuk apa saja Ini starter, ini klakson Nah disini Ini hijau Jalur lampu dekat Kemudian ini Merah strip Kuning Dia pusat Pusat lampu utamanya Kemudian ini warna biru Dia lampu untuk lampu jauhnya Kemudian ini hitam Ini klakson Klakson itu kan harusnya ada dua Jadi cuma disini setelah saya seperti kasus dulu Jadi jalur klakson ini dia salah sambung di wiringnya Jadi dia terhubungnya dengan merah strip hitam Sedangkan merah strip hitam itu Dia pusatnya lampu sen Jadi biar bisa klakson Kita harus potong kabel warna merah ini Yang terhubung dengan klakson Merah strip hitam kita potong Kemudian nanti Kita ambil Salah satu kabel di holder ini Ada dua yang gak kepake warna orange sama coklat Dia gak Gak kepake Nah sedangkan Coklat dan orange ini dia nyatu Kalau kita tester itu dia Terhubung Nanti kita tinggal pilih salah satu Kabel antara Coklat dan Eh bukan orange tapi kuning Jadi Kita Contoh nanti kita ambil warna Coklat Kita potong coklat Nanti Potongannya itu kita sambungkan ke Kabel yang Ke Klaksonnya Jadi gak usah bikin kabel baru Tinggal ambil dari kabel yang gak kepake Nah ini Sudah terpasang Ini Dua dioda Dari jalur HZ Menuju dua Jalur sen kanan kiri Kita kasih dioda Jadi Biar bisa normal saat Sen kanan Gak nyala sen kirinya Nah ini Relay kaki 5 Ini fungsinya agar kita bisa Menyalakan lampu dim Oke ini kabel warna merah Plus kita hubungkan ke Ke Jalur klakson Jadi disini kan ada plus Dari klakson Input klakson Jadi kita ambilnya dari klakson Plusnya Kemudian Untuk negatif Kita gunakan negatif itu Ke Saklar dimer Jadi ini putih Ini dimer Ini input Nah Jadi negatifnya Kita ambil Dari Apa namanya Satunya Ini kan putih Dan Orang Itu Jalur Dimernya Nah input Dimernya ini Kita ambil dari pusat Lampu Utama Karena pusat lampu Utama itu Masa Jadi kita Jamper dengan Pusat lampu Yang warna merah Strip Coklat Apa Orang ini Nah Orang ini Kita Jamper Jadi sebagai pusat Masanya Nanti keluar Dari kabel putih Kabel putih itu Menuju Masa relay Jadi ketika Kita pencet tombol Dimmer itu Relay akan aktif Karena positifnya itu Kan sudah Standby Ketika dia aktif Jalur lampu Dekatnya ini Keputus Yang warna hijau Keputus Dir relay Nah ketika Jalur lampu Dekat ini Keputus Maka Otomatis Lampu Jauhnya Akan nyala Jadi Yang di Holder Yang dekat Jauh Saklarnya Itu dia Sistemnya Ketika dia Tombolnya Kejauh Itu kan Dekatnya Terputus Maka Lampu Jauhnya Menyala Kemudian Lampu Indikator Jauhnya Itu sebenarnya Buat Bukan buat Nyalain Lampunya Tapi Nyalain Indikator Jadi Kalau disini Saya balik Output Ketika Dekatnya Terputus Maka Yang tersambung Kita hubungan Dengan Lampu Jauh Indikator Lampu Jauh Maksudnya Yang warna Biru Yang ada Di Kabel Holder Maka Maka otomatis Ketika kita Dimmer Indikator Juga Akan Ikut Nyala Sebenarnya Ini bisa Dibikin Juga Kalau Kalau Mau Apa Namanya Saat Lampu Mati Semua Kita Bikin Biar Kita Dim Tapi Bisa Nyala Itu Bisa Tapi Nanti Harus Ada Tambahan Relay Lagi Ini Untuk Jalur Stutter Tadi Yang Biru Sama Kuning Strip Merah Kemudian Ini Hitam Untuk Cut Lampu Utama Jadi Biar Mati Total Hitam Sama Hitam Putih Nanti Akan Kita Hubungkan Dengan Kabel Yang Kita Putus Putih Strip Hijau Dari Soket Lampu Oke Ini Kondisi Sudah Terpasang Semua Tinggal Kita Coba Tes Semoga Sedikit Ulasan Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Bengkel Terutama Yang Pengen Pasang Sendiri Buat Kawan Kawan Atau Teman Teman Yang Mau Pasang Langsung Ke Bengkel R 19 Bit Bisa Langsung Datang Untuk Prosesnya Memang Agak Lama Jangan Siapa Anggu Cancok Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati